huas sampai merata gunakan sabung mujarah banget walaupun bersih kaca tapi oke tulisan hondanya di kasarnya oke banget dan ini bisa langsung kalian pasang ini sudah gini kanan wanita saya kecil kering dan bersihkan seperti ini boy kalau standar tangan satu bisa kalau racing walaupun tangan dua berat banget boy susahan boy ya hologramnya enggak keluar dan malah terlihat cuma kayak yo hello boy berjumpa lagi dengan saya andy frans spekzit hehehe hehehe baik-baik baik-baik kuci Tuhan kalau baik-baik nah oke boy jadi pada video kali ini kita akan bereksperimen ke mesin tiger gdm nya untuk dibuat ala powder coating hologram dengan dana yang cukup terjangkau boy kira-kira gimana hasilnya nanti apakah sesuai ekspetasi atau tidak tapi sebelum lanjut tonton videonya jangan suka dengan dunia mendukasi roda 2 dan sering nonton video di channel ini serta belum subscribe silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar menemukan kamu dipenuhi dengan motor-motor keren boy oke boy di video sebelumnya kita sempat bertanya kalau tigre gdm ini dibuat kayak gimana bak mesinnya apakah di chrome atau powder coating ternyata banyak suara itu ke powder coating boy karena disini setelah kita pikir-pikir dan timbang-timbang lagi ternyata kalau berkotting itu lebih awet kalau digunakan untuk harian seperti yang terpasang ke crazyfixi itu bloknya di chrome aduh malah panas cepat ngelentek boy ya padahal itu termasuk chrome nya yang cukup bagus banget boy karena kalau dibagian blok itu panasnya memang luar biasa apalagi ini nanti kalau mesinnya jadi di up kartornya panaskan ya emang-emang boy makanya pada video kali ini kita akan bereksperimen buat mesin ala-ala RX yang kekinian buat powder coating dengan model hologram boy ya ini kita cuma bereksperimen kalau bagus kita lanjut kalau nggak yang nggak usah diteruskan boy tapi sebelum kita eksekusi terlebih dahulu kita unboxing bahan-bahan untuk mesin tiga jdm-nya boy yaitu bahan-bahannya ini dia nah oke ini dia bahan yang akan kita buat ala-ala powder coatingan yaitu sebuah cat kalengan boy nah buat kalian penonton lama pasti tahu lah kalau modifikasi di daerahku sini cukup susah banget boy untuk mencari part aksesoris modifikasi apalagi kalau untuk membersihkan mesin waduh tukang sunblasting disini nggak ada apalagi powder coating wah makanya kita buat powder coating dengan modal kalengan cat-cat seperti ini boy satu ini ada cat samurai dua oh enak banget boy beli cat samurai sekarang dapat bonus ini boy kita cuma beli cat powder coatingnya tapi dapat bonus dua cat nah ini oh bagus banget boy kalau kalian minat mau order linknya di deskripsi boy beli satu gratis satu boy ya weh dapat bonus warna hitam black ini warna hitam solid tapi ini tidak akan kita gunakan boy yang pertama disini ada samurai 2k dengan kode 2k 07 ini tuh catnya termasuk lain daripada yang lainnya kalau cat kalengan biasanya kan dia halus kayak gini ataupun glossy cuma kalau ini ada motif kayak pasirnya boy seperti yang kita eksekusikan ke fiction kamera dan harganya ini yaitu 114 ribu rupiah dapat bonus ini boy satu cat kalengan kemudian untuk finishing nanti kita akan menggunakan top clear hologram yaitu 2k HLG boy wow kita akan lihat ala-ala clear hologram itu kayak gimana boy kalau bagus kita lanjut kalau enggak ya nggak usah diteruskan boy aku suka kalau cat kalengan samurai 2k ini sudah dilapisi dengan hair thinner boy jadi otomatis awet dan tahan panas jika dingin digunakan untuk jangka panjang boy ini pintu ada dua pada bagian atas dan bawahnya boy atas bawah disini yang ujung atasnya ini hardener kemudian yang bawahnya disini untuk cat ripen warnanya boy nah supaya warnanya nanti atau hasilnya nanti maksimal kita menggunakan alat bantu seperti biasa yaitu ini dia boy ya kayak tembak-tembak nanti masanya gampang banget tinggal di colokan seperti ini nah kalau kalian ripen ngecat menggunakan alat bantu seperti ini hasilnya dijamin lebih rapi dan kalian ngecatnya lebih enak boy kayak cacet kompresor yang profesional gitu boy ya pegangannya kayak gini boy oke cuma sebelum kita lanjut eksekusi nantikan finishingnya otomatis pada tulisan Honda kita akan buat warna merah supaya serasi dengan tankenya disini boy jadi untuk warna merahnya kita cuma menggunakan ini yaitu cat D-Tone premium dengan warna merah cili red code 9462 ini juga tulisan hondanya kalau kalian minat mau order semuanya ini itu ada di link di deskripsi harganya cukup terjangkau boy oke kalian penasaran seperti apa hasilnya ini kalau bagus nanti ya kita lanjut kalau enggak nanti kita langsung tipe warna hitam lagi boy karena warna seperti ini truck bed itu kayak kayak ibaratnya epoxy dasarannya mungkin bisa hitam kalau ingin finishing warna lain kalian bisa menggunakan warna-warna solid lainnya boy cuma disini kita ngejar look warna hitam jeliteng dan manis jdm jadi dibuat warna hitam boy oke langsung saja kita eksekusi Apakah sesuai ekspetasi atau tidak boy let's go nah oke boy ini dia 3 jdm nya masih sama dengan yang terakhir kita eksekusi kemarin dan sebelum kita kita eksekusi untuk bug ini kita juga akan bersihkan bagian krengkesnya apalagi ini karburatornya sudah kotor banget boy ya maklum motor tua boy ini tempat buka olinya yang untuk tiga aku bingung boy ya selain bukakan yang di cerusak untuk yang ngetapnya wah kok enggak ada di samping sini boy di bawah kanan enggak ada kemudian tak cek samping sebelah kiri juga enggak ada boy lo di bawah juga enggak ada boy perdana punya tiga kok bingung ngetap olinya dimana di bawah semuanya enggak ada weh apakah ini boy ya jangan-jangan kita coba buka terlebih dahulu kunci 12 juga bukan boy wow gede banget kita pakai kunci 24 kalau keluar kayak seringannya berarti bener ini dan oh ternyata keluar olinya dan bener boy kira-kira tadi salah ternyata tempat bukaan oli tiga itu ada di samping sebelah kiri dan olinya masih bagus banget ini kemarin berarti mesinnya memang bener-bener jos banget boy olinya masih kuning Oke kita buka dulu semua bautnya sebelum kita eksekusi kita lepas bakar ternya boy nah oke boy bautnya sudah terbuka semuanya dan buka bakar tersini agak bingung boy ternyata harus melepas step bawah sini padahal enggak ada ya tapi ini kayak mungkin tempat pijakan ya jadi harus melepas ini dulu baru buka karternya tapi semuanya eksekusi itu kita eksekusi bagian krengkesnya kita cuci terlebih dahulu supaya nanti airnya enggak masuk ke bagian dalam mesinnya boy untuk bersihkan kita cuma menggunakan cairan multi 6500an ini cairan pembersih kaca kalian meminat belinya di link di deskripsi cukup terjangkau dan ini bisa untuk semua krengkes motor boy jadi pertama bersikannya gampang banget kita tinggal siram rengkesnya menggunakan air lalu kita tinggal oleskan dengan kuas sampai merata boy ya oleskannya sampai merata supaya nanti putihnya atau bersihnya itu rata boy setelah kalian oleskan dengan rata tunggu kurang lebih beberapa menit lalu kalian bisa sikat-sikat menggunakan sikat gigi dan lain sebagainya yang penting kotorannya hilang boy tambahan untuk finishing juga bisa menggunakan sabung sunglet baru dibilas dengan air boy gampang banget kan sekarang bloknya sudah auto bersih boy cairannya terang masuk cukup mujarah banget walaupun bersih kaca tapi huu-hu-hu kalian bisa lihat yang tadinya kerak membandel sekarang jadi seperti ini kita pasang dulu dopusinya boy-boy nah ini dia penampakannya cuma modal pembersih kaca 6500an karburatornya sudah seperti baru aja padahal tadi sudah kusam welek dan jelek banget sekarang sudah joss oke kalian bisa lihatnya tadinya kayak gini boy luarnya kotor irang sekarang joss sudah glowing boy sekarang tinggal lanjut eksekusi pada bagian karternya boy ya kalau tampilkan jauh ini sudah lebih glowing dan bersih aja boy memang cairannya cukup joss mujarah banget kerak-keraknya auto ngangkat semuanya boy ya huu-hu glowing banget sekarang eksekusi kita lepas bakarter sebelah kanan dulu harus buka pijakan step dan sebelah kiri harus buka dinamonya boy ternyata agak ribet buka bakarter Honda Ticker ini lebih enak kalau fiction boy ya oke sekarang untuk saja kita eksekusi disini kita buka terlebih dahulu kickstarternya kickstarter juga nanti kita akan ganti boy ya wah bak kanannya masih original pabrik boy cuma kayak gini dan untuk bak kiri sekalian dengan dinamo starnya tak jabut seperti ini boy ya jadi nanti supaya masaknya nggak terlalu ribet boy oke setelah bak kiri kanan sudah beres semuanya sudah terlepas sekarang kita bersihkan dengan amplas terlebih dahulu kita amplas dengan amplas ribu amplasnya secara merata dan usahakan disiram-siram dengan air nggak usah terlalu halus intinya yang penting klir-klirnya sudah ngangkat boy kalau sudah bilas dengan air kemudian disabun boy untuk sabun bebas pakai sabun apa aja tujuannya supaya catnya nanti melekat di benda kerja dengan maksimal oke setelah di amplas dengan bersih dan bilas air setelah kering kita mulai eksekusi tulisan hondanya terlebih dahulu karena hondanya kita akan buat warna merah jadi kita tutupi dengan solasi kertas tujuannya agar catnya nanti tidak sembrat ke cutter-cutter kita tutup seperti ini boy dasaran menggunakan warna silver supaya warna merahnya nanti bisa timbul dengan maksimal dan warnanya bisa cerah boy kiri kanan kalau tiga itu tulisan hondanya sebelah kiri dan kanan boy selanjutnya tulisan hondanya supaya warna merahnya ini nanti nggak kena cat warna hitamnya kita olesi dengan pasta gigi atau odol boy ya ditutup-dutup seperti ini sampai merata boy ya ditutup-tutup kan pokoknya sampai tulisan hondanya tertutup semuanya setelah dituluk-duluk dan di atrak-atrak seperti ini sampai rata tinggal tunggu keringnya aja boy setelah kering kurang lebih setengah jam dijemur dikelendek semuanya dan langsung lanjut eksekusi naik ke proses pengecatan menggunakan warna 2K07 Troop Bad Samurai yang kasarnya boy disini pengecatnya gampang banget boy kita tinggal buka terlebih dahulu bagian herdener nya kemudian kita tekan seperti ini tujuannya supaya herdener nya itu aktif lalu pasangkan alat bantu ngecatnya kalau minat ya seperti aku bilang tadi linknya di deskripsi ngecatnya kalau menggunakan cat samurai 2K yang kasar ini usahakan jaraknya minimal itu 15 cm boy karena semakin jauh jarak kalian pengecatan dengan benda kerja semakin kasar dan semakin rapi juga hasilnya boy jadi untuk kiri kanan caranya juga sama boy supaya hasilnya nanti sama-sama rady boy oke jadi untuk pengecatan dasar warna Troop Bad disini kalian bisa 2-3 kali lapisan dan ini lapisan yang kedua efek-efek pasirnya yang wrinkle nya itu sudah timbul boy kalian bisa lihat sendiri ini warna hitamnya itu ngedock ini tanpa finishing sebenarnya sudah bisa tanpa finishing clear cuma disini kita pakaikan clear hologram nanti untuk bereksperimen boy hasilnya sih kalau cuma satu kalengan cukup untuk bekarter kanan dan kiri sudah oke kasar dan halus banget boy setelah itu jangan lupa dijemur untuk penjemuran disini yang memakan waktu sangat lama boy disini kita akan jemur kurang lebih 6 jam di atas seng bawah terik matahari langsung supaya efek pasirnya ini benar-benar matang dengan maksimal dan merata boy karena kalau tidak nanti tidak kuat dan tidak bagus digunakan untuk harian cepat ngelupas takutnya boy ya karena bagian bakarter itu sangat panas banget boy oke kita biarkan dulu sampai kering sambil menunggu kering ini kita akan ganti kampas koplingnya dan pair koplingnya kita ganti yang racing racing dikit boy untuk kampas kita menggunakan kampas kopling Daytona dan pair menggunakan pair Kawahara disini khusus untuk Tiger harganya cukup terjangkau nggak sampai 100ribuan kita buka terlebih dahulu boy karena kita lihat waktu kita tes motor ini buat jalan waktu dibeli kemarin kampas koplingnya itu serasa molor banget kayaknya memang habis jadi sekalian aja waktu buka bakar ternya kita sekalian kerja dengan ganti ini kalian bisa lihat perbandingannya yang standar dan yang racing ini jauh banget dan lebih keras yang racing dibandingkan yang standar boy kalau standar tangan satu bisa kalau racing walaupun tangan dua berat banget boy dan disini kita akan pasang 4 sekalian pair racingnya supaya tangannya nanti bisa ngejim ngejim oke perdana buka kampas kopling Tiger apakah bisa atau enggak ya caranya kita spekul aja kita lihat kampas kopling yang pertama waduh ini enggak cuma tipis boy ini kampas koplingnya sudah habis sampai besi-besinya kemakan maklum motor habis pemakaian orang tua ya seperti itu boy walaupun molor enggak diingat ini platnya ikut kemakan dan yang lainnya juga sama sudah tipis banget bahkan ada pada bagian sebelah tadi memang sampai habis kampasnya sampai besinya juga terkikis boy Oke kita pasang semuanya kalau sudah beres tinggal eksekusi PNP seperti ini cara masangnya ya gampanglah seperti masang pair pada umumnya cuma bedanya di sini kita nekannya kesusahan karena kita bisa menggunakan empat pair sekaligus boy masangnya yang agak kesusahan boy ya oke setelah terpasang tinggal baut dan kencangkan semuanya nah setelah enam jam berlalu ini bakar terkanannya sudah kering maksimal ini kalau dilihat sekilas warnanya seperti ini boy seperti powder coating ya kasarnya oke banget dan ini bisa langsung kalian pasang tinggal hilangkan tulisan Honda kalau kalian ingin buat seperti ini cuma karena kita ingin buat hologram sehingga kita akan eksekusi lagi untuk finishingnya boy untuk kiri-kanan juga oke ini sudah kering maksimal dan kasarnya memang hot banget kalau kalian ngecatnya memang sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan boy kalian bisa lihat sudah keras dan oke banget lanjut eksekusi boy oke untuk finishing disini kita menggunakan clear Samurai 2K yang hologram kode 2K LHG jadi cara pemakaiannya sama aktifkan headernya terlebih dahulu hadir pada bagian yang bulat ini boy ya yang ada tutupnya merah seperti ini itu tinggal ditancapkan lalu ditekan seperti ini sampai bunyi klik boy curahnya kayak gini eh enggak ini katakan ke atas ke bawah ini kebalik tadi oke tinggal ditekan seperti ini sampai bunyi klik dan keletuk lalu dikotok agar headernya campur dengan clearnya sekalian hologramnya supaya partikel-partikelnya semburat di dalam boy ya lalu pasang alat bantunya seperti ini dan oke langsung kita siap buat finishing boy untuk finishing menggunakan hologram kita lihat apakah jadi atau tidak karena ini kita perdana boy ya bereksperimen wrinkle ataupun powder coating finishing clear hologram apalagi ini clear 2K itu warna gilapnya sangat oke banget boy kalau kalian cuma ngejar powder coating ini sudah boleh pakai clear bedoh bisa enggak pakai clear juga bisa boy oke kok enggak keluar efek-efek hologramnya Boy ya oke tulisan hondanya disini kita belum buka karena eksperimen pertama kita akan lihat terlebih dahulu apakah hologramnya ini banyak atau tidak nah ini satu kali tindis hologramnya enggak keluar dan malah tidak cuma kayak clear biasa jadi untuk tulisan hondanya disini kayaknya kita akan hilangkan supaya warna merahnya tadi timbul atau lebih tepatnya pasta giginya tadi hilang boy ini enggak ada tanda-tanda hologramnya Boy apakah akan berhasil Boy ya cuma sekilas sih ya kayak clear biasa aja mungkin baru satu kali tindis jadi kita akan coba ulangi dua sampai tiga kali tahap penindisan clear Boy untuk cara penggeliran menggunakan hologram ini caranya juga sama Boy minimal 15 cm atau satu jengkal antara cetnya cet kalengnya dengan benda kerjanya Boy supaya hologramnya nanti ambiar pada benda kerja secara maksimal Boy nah oke Boy tadi step pertama sudah kering dan enggak ada tanda-tanda hologramnya walaupun dipanasan seperti ini kok cuma kayak clear biasa aja ya kayaknya harus ditambahin lagi tapi sebelum kita tambahin yuk tulisan hondanya disini yang pasta giginya kita hilangkan supaya warna merahnya tadi timbul Boy ini kalian bisa lihat memang wrinkle-nya dapat banget ya efek pasirnya Samurai 2K ini Boy ya jadi untuk menghilangkannya gampang banget kalian tinggal sediakan kayu yang dilancipi pada ujungnya gunanya untuk mencungkil-cungkil tulisan hondanya yang ada pasta gigi secara rapi intinya kalian harus sabar Boy supaya hasilnya nanti bisa memuaskan kiri kanan Boy ya ribetnya kalau kartu honda ya ini kiri kanan ada logonya honda kalau Yamaha itu cuma satu sebelah kanan dan besar kalau ini sudah kiri kanan walaupun saya kecil jadi agak jelimut Boy oke setelah tulisan hondanya kering dan bersihkan seperti ini Boy sebenarnya ini sudah pas Boy sudah bisa dipasang ini saja kita ngejar eksperimennya menimbulkan efek hologramnya jadi mau nggak mau kita harus lapis 2-3 kali atau berapa kali nanti sampai clear 1 kali ini habis supaya hologramnya timbul ini yang kedua sudah ada tapi dikit banget Boy jadi gimana ini lanjut yang sebelah juga sama Boy kita lapisi ini lapisan yang kedua untuk samping sebelah kiri warnanya sudah mulai glossy doffnya sudah mulai hilang tapi hologramnya belum kelihatan Boy jadi kita lapisi sampai kaleng ini habis apakah nanti bisa timbul atau nggak efek hologramnya kita lihat bersama-sama Boy nah ini sudah tiga kali lapisan kalian bisa lihat warna nah hologramnya sudah mulai timbul ada manik-maniknya cuma minusnya kayak efek pasirnya atau efek powder coatingnya kalah dengan clearnya malah terkesan glossy Boy tapi yang nggak apa-apa ya kita akan coba eksperimen kan habiskan semuanya satu kaleng ini ini bisa kalian lihat hologram yang pernik-perniknya sudah mulai kelihatan dan kayak manis saja ini dilihat Boy nah oke Boy ini kita sudah membiskan satu kaleng dan itu tadi kurang lebih empat kali lapisan seperti dasarnya yaitu clear 2k namanya clear 2k itu air dan airnya efeknya dia kayak air jadi jernih banget seperti ini kalian bisa lihat hologram-hologramnya mulai kelihatan warnanya disini malah jadi glossy Boy dan kalau digelap cuma terlihat hitam polosan biasa seperti ini dan efek pasirnya nggak kelihatan Bo malahan Boy ini nanti timbul kalau kena sinar matahari baik kalian bisa lihat kalau kena sinar matahari gemurlah pernik-pernik gini Boy warna-warni dan sangat Wah kayak mutiara-mutiara gitu aja kayak glitter tapi ini lebih halus teksturnya Boy ya Oke tunggu kering lalu eksekusi eksekusi kita pasang-masangnya agak perlahan dan kita lihat gimana penampakannya nanti kayaknya kalau sekiranya cuma hitam biasa cuma kalau kena sinar matahari lebih istimewa Boy powder coatingnya malah kalah ini Boy malah kelihatan glossy doang nah untuk finishing disini yang Kickstarter nya jelek sudah kosong ini kita ganti dengan Kickstarter yang model krum seperti ini ini punya Honda eh bukan punya Honda 3 kemarin punya VR kalau kalau nggak salah dan harganya cukup terjangkau cuma Rp50.000 sudah krum seperti ini minat linknya di deskripsi Boy ini apakah PNP atau tidak ternyata plug NP tinggal pasang dan oke sudah terpasang kemudian untuk karburatornya kita pasang velocity disini velocity punya karbu BK28 apakah pas ternyata pas Boy tinggal pasang seperti ini dan dibaut Boy supaya lebih manis aja gitu ya Oke velocity nya sudah terpasang Boy step paling terakhir untuk finishing mempar manis bagian karter mesin 3 JDM dengan dana terjangkau yaitu menggunakan tutup baut model propolt warna blue disini harganya hanya Rp9.000 per biji masangnya gampang banget tinggal pilih sesuai ukuran buat kalian dan tinggal diduduk-duduk seperti ini Boy ini termasuk detailing versi kantong pelajar ala-ala baut propolt tapi dengan dana yang terjangkau nggak sampai Rp20.000 kita sudah dapat seperti ini Boy kita menghabiskan dua buah tutup baut seperti ini Boy satu buahnya Rp9.000 dan disini habis dua paket jadi kiri kanan itu sama-sama satu set seperti ini dan masih banyak sisa yang lainnya Boy nah oke Boy setelah terpasang bug carter yang kita sudah eksperimenkan tadi tampilannya seperti ini Boy kalau di tempat gelap seperti ini nggak kelihatan hologramnya nanti kalau di bawah sinar terik matahari langsung baru efek-efek hologramnya yang pernak-pernik itu baru muncul Boy tapi minusnya hasil eksperimen kita kali ini itu efek powder coating efek pasirnya nggak kelihatan karena saking tebalnya tertutup menggunakan clear glossy jadi kalau sekilas itu cuma kayak cat hitam biasa namun kalau ditamati dengan baik-baik itu baru ada kayak efek kasar-kasar merintil-merintilnya gitu Boy ya ini kalau dipegang seperti ini tuh kasar-kasarnya masih ada cuma berbeda jika kita clear menggunakan clear doff yang cuma 1K atau cuma 1 kali itu dia efek peringkelnya atau efek pasirnya lebih kelihatan kalau untuk hasil eksperimennya ya seperti ini Boy ya dia itu kayak cenderung gimana ya clearnya sangat tebal banget dan terlihat bening banget Boy dan untuk finishing ini cukup terjangkau banget dengan dana-dana ala-ala kantong pelajar jadi kalian bisa lihat cuma menggunakan tutup-tutup baut probolt dengan harga Rp9.000 x 2 sudah dapat kiri dan kanan dan ditambah ini tadi kita sudah ganti bagian plat kopling dan pair kopling yang menggunakan yang racing dan memang waduh sebenarnya bisa dipasang 2 cuma karena kita ingin bereksperimen dipasang semuanya makanya 4 kita pasang 1 kali walaupun masangnya agak susah dan disini juga koplingnya keras banget Boy auto ngedim apalagi kalau di jalan macet weh sudah nggak bisa nanti kayak gimana hasilnya apakah tangannya ngotor separuh itu kayak gimana Boy untuk kopling sudah oke sip tinggal diisi oli untuk oli tigre ini bagusnya pakai apa buat kalian yang pengguna-pengguna tigre silahkan tinggalkan di komentar oli yang rekomendasi untuk honda tigre yang spek-spek seperti ini Boy spek standar ting-ting Boy oke Boy jadi seperti ini untuk tampilan luar mesin tigre JDM nya sudah selesai kita finishing dengan dana yang cukup terjangkau banget kalau kalian minat mau dibuat seperti ini mulai dari cariran pembersihnya repaintnya dan bahan-bahan yang lainnya linknya semua kalau beli di deskripsi Boy harganya cukup terjangkau serta banyak promo gratis ongkirnya Boy oke kurang lebih sampai disini dulu untuk video eksperimen kita kali ini dan hasilnya memang benar-benar sangat-sangat memuaskan Boy jangan lupa klik like dan klik subscribe video ini dan nyalakan loncengnya agar belum dipenuhi dengan motor-motor keren Boy sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax